Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara buka deposito di aplikasi Chrome Bank Digital. Oke, aplikasi Chrome-nya yang seperti ini. Silahkan dibuka dulu jika sudah memiliki akun. Atau buat yang belum punya, bisa daftar dulu aja ya. Untuk link daftarannya, kamu bisa cek aja di deskripsi video ini, ataupun cek video aku sebelumnya. Sudah aku buatkan untuk cara buat akunnya. Oke, di sini kita login dulu dengan verifikasi sidik jari. Nah, di sini aku memiliki tabungan sebesar Rp. 684.000 untuk tabungan utama. Kita coba depositokan ya untuk saldo tersebut, biar lebih besar lagi untuk bunganya. Kebetulan untuk deposito itu di aplikasi Chrome, bunganya bisa sampai 8,75% per tahun. Oke, lalu bagaimana untuk cara buka deposito di aplikasi Chrome? Langkah pertama, kamu klik aja buat deposito di sini. Kemudian silahkan kasih nama untuk depositonya mau apa, misalkan biaya nikah. Di atasnya untuk icon bisa diubah juga. Ada beberapa pilihan, misalkan yang pernikahan yang ini. Kemudian klik lanjutkan. Next, selanjutnya silahkan masukkan setelah awalnya ya, minimal Rp. 100.000. Dan kamu akan mendapatkan bunga hingga 8,75% per tahun. Kita masukkan aja, misalkan mau depositonya. Rp. 300.000 ya, misalkan Rp. 300.000 aja. Sumbernya dari tabungan utama. Jika memiliki beberapa jenis tabungan, bisa diubah aja di sini. Di sini aku punya tabungan utama dan juga dana darurat. Aku pilih tabungan utama aja. Nah, kemudian pilih tanggal jatuh temponya. Kalau 6 bulan bisa sampai 8% per tahun bunganya. Ada juga estimasinya yang akan didapat, yaitu dari Rp. 300.000 itu jadi Rp. 11.000an untuk bunganya. Kemudian 3 bulan Rp. 7,5. 1 bulan Rp. 6,50. 14 hari Rp. 6,25. Kemudian bisa juga pilih tanggal sendiri. Jadi mau sampai mana-sampai mana itu bisa disesuaikan ya. Misalkan aku depositonya yang 1 bulan aja. Dengan bunga Rp. 6,5 ya. Pilih lanjutkan. Kemudian untuk pembaruan otomatisnya, kamu bisa pilih saldo awal plus bunga, saldo awal aja atau non-renewal. Atau sekali aja ya. Aku pilih yang non-renewal aja. Karena aku cuma mau sekali untuk contoh. Jika sudah, klik lanjutkan. Nah, ini untuk konfirmasinya. Silahkan dicek lagi. Nanti setelah dipotong, yang akan didapat itu Rp. 863 ya. Karena ini cuma 30 hari. Dan juga cuma Rp. 300 ribu ya. Kalau uangnya lebih besar, mungkin pendapatannya akan lebih besar. Seperti itu. Oke, jika sudah. Jika sudah aman semuanya. Sudah sesuai. Kita pilih lanjutkan. Dan nanti akan jatuh temponya itu pada 12 Juli ya. 2024. Atau 1 bulan dari sekarang. Sip. Dan untuk depositonya sudah berhasil dibuat ya. Kayak gini. Rp. 300 ribu sudah dipisahkan untuk biaya nikah. Kayak gitu ya. Dan sekarang untuk tabungan utamanya sudah berkurang. Jadi Rp. 300 ribuan. Karena sebagian sudah dipindahkan ke deposito. Nah, depositonya disini. Yang biaya nikah. Ataupun di kategori deposito disini. Biar lebih spesifik. Oke, segitu saja mungkin untuk cara deposito di aplikasi Chrome. Dengan bunga yang cukup besar. Dibandingkan bank-bank lain. Semoga video ini membantu. Jangan lupa link jika kalian suka dengan videonya. Di-sik aja kalau tidak suka. Dan sampai bertemu di tutorial Chrome selanjutnya.